Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 Cukup berbahaya Setibanya di TKV Kami mengintai dari jarak 2 meter Kami melihat 2 orang yang Mencurigakan sedang menghadang Seorang pengendara motor Kami mengindikasi bahwa 2 orang itu adalah Membegal yang kami incang Setelah itu kami langsung saja Segera bertindak Untuk menciduk dan membekuk pelaku Begal tersebut Sebelum mereka bertindak lebih jauh Yang bisa menyebabkan Hal-hal yang tidak kami inginkan Tetapi pada saat membekuk pelaku Kami malah disuguhi dengan Salah satu begal yang mencoba untuk kabur Dan bahkan melawan balik Hampir saja saya terkena tendangan Konoha Sentu Dari begal yang bernama Rockly Tapi berkat pemanasan terlebih dahulu Kami bisa mengatasinya Dan akhirnya 2 pelaku begal Berhasil kami ringkus Selamat sore pak Mas gak apa-apa Gak sempat dibegalkan Gak 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 Aman Mas kalau bisa Coba amankan diri dulu Semunyi dulu Santai dulu mungkin Korban begal pun Alhamdulillah aman Saya pun menyuruhnya Untuk mengamankan diri Dan saya sudah Suruh dia bersantai Sambil meminum Suguhan minuman Tidak beralkomi Yang saya bawa Kamu juga sebesar Alhamdulillah Eh Tunggu pak Apa Balik pak Balik Kamu Oh Apa ini Kosa ya Diam 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 Setelah berhasil kami ringkus Kami melakukan interogasi Di tempat Kepada 2 pelaku begal Senin Kamis ini Yang bernama Guru Gai Dan Rokli Pada saat interogasi Mereka seperti ingin Menjelaskan apa yang terjadi Kepada kami Tapi kami tidak menghiraukan Apa yang ingin Pelaku begal katakan Tapi akhirnya Kami pun melakukan mediasi Dan mencoba mendengarkan Curhatan Serta penjelasan Dari salah satu begal Yang bernama Rokli Tahan terus Tahan setelan Tahan ya Tahan kamu ya Aman pak Kamu ini Ini kamu Lawan terus Kepada nama kamu Oke pak Kamu Jom pak Sejak kapan ngebegal Berilegalus pak Berilegalus Berarti kalian banyak pengalaman ya Apa-apa mengenai saya ya Apa ini Ampun pak Ampun pak Kalian tahu Ngebegal itu gak boleh Gak boleh ngebegal itu Ngebegal itu salah Itu hal yang salah Dan kalian harus mengakui Kalau begal itu salah Gak kayak orang-orang yang Suka korupsi Alias koruptor Dia tahu itu salah Tapi dia gak mau ngaku salah Benar saya Gitu ya Benar pak Saya bisa jelasin pak Ampun pak Ini masa depan saya Mau kamu begal Ini buat Ica Ulan bisa menjelasakan pak Ini bebe Apa itu bebe Bukan begal biasa pak Kalian ini Kalian ini kenapa jadi begal Kalian ini bikin warga resah Tahu gak Kenapa coba Soalnya pak Lemunun jadi anggota DPR Takutannya un jadi korupsi Yang temakan duit haram aja Kada warga Jepang yang resah Seluruh rakyat Indonesia resah Yo pak Gimana gitu ya Selesaian ya Eh Ica Ngebegal itu juga Makan uang haram Oh beda pak Apanya yang beda Jadi satu Jadi kayak nih pak Sebelum kami tuh hanya mebegal Kami tuh bijin dulu Lohan si korbannya hanya dibegal Pelaku begal ini menjelaskan Bahwa memiliki cara khusus Untuk melakukan pembegalan Yaitu dengan cara Meminta izin terlebih dahulu Kepada calon korban yang ingin dibegal Nah kayak ini sudah Lohan contohkan Wanang sini Wanang Nah disini Nah jadi kayak ini Ulun tuh bijin dulu kayak ini Boleh kalau lo membegal pian Boleh Ada apa-apa lo Pian berkanan aja lo Bila ulun membegal pian lo Ya enggak apa pak Nah kayak tupang pak Misalnya si Din Mijin akan kami begal Berarti rejeki kami Misalnya kadak Kedak Sudahlah yang rejeki kami Ya kalau bah Menjit uang Mereka juga memperhatikan aspek-aspek penting pada korban Apakah korban termasuk orang yang mampu Atau orang yang tidak mampu Bahkan pelaku begal ini tidak tanggung-tanggung Untuk memberikan santunan kepada korban yang tidak mampu Seperti halnya korban begal mereka kali ini Yang tergolong orang yang tidak mampu Sudah Oke ini napa Oh jadi kalau dia termasuk orang yang tidak mampu Kalian beramal dan memberikan Penghasilan kalian kepada dia Ya kalau bah Tinggi tuh lah Bagus ini kalian ini begal Bagus ya Nah iya Aja biar langsung aja lah Biar kesin Malum sudah Atau hati Masih lah Ya sudah Di luar dugaan setelah mendengar penjelasan Dan praktek dari pelaku begal itu Hati saya pun langsung tersentuh Ternyata mereka adalah BBB Yaitu bukan begal biasa Yang merupakan begal tersopan Dan tersantun Di desa ini Oh jadi seperti itu ya Cara kalian membegal Ya Pak Soalnya saya menerima laporan Bahwa tindak kriminal begal Yang dilakukan oleh kalian itu Sudah Masih mati masyarakat Ternyata saya langsung kesini bersama Susan Perry Karena mendapati langsung Laporan tersebut Untuk menindak lanjutinya Makanya saya langsung melakukan Pernyegapan Kepada kalian berdua Yang saya kira kalian memang Begal itu Ternyata saya salah paham Ternyata kalian adalah Begal yang baik ya Begal yang sangat baik Apa ini Pak? Dan yang membuat kami semakin yakin Bahwa mereka adalah Begal yang sopan Dan tersantun Setelah si pelaku begal Yang bernama Guru Gai Yaitu orang tua dari Rokli Memperlihatkan beberapa prestasi Berupa sertifikat Dan biagam penghargaan Begal terfavorit sekecamatan Begal terfavorit sekecamatan ya? Iya Kak Wah keren ya Ini biala apa nih? Bahkan yang membuat saya salut Beliau merupakan Pemilik tropi juara satu Turnamen Begal se-Asia Tenggara Biala kemenhargaan Coba sih lihat Turnamen Begal Oh Turnamen Begal Se-Asia Tenggara ini ya? Nomor satu Pak Nomor satu ya? Iya Pak Berarti ini Salah satu aset bangsa ini ya? Iya Pak Aset bangsa terseran Jadi kita gak tangkapnya Kita harus lestarikan Orang-orang seperti ini Sudah Terima kasih kalau begitu ya Iya Pak Terima kasih Ya Meluncur ke warung Jablet Siap 69 Akay Coba sih Jangan lupa Nah Ya Sin Terima kasih.